Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biye kabar emang bucunegoro Amin Kembali lagi bersama saya Semir Ramadan di acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Dan untuk kali ini selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema tentang kesehatan dan juga investasi bangsa Dan untuk pemirsa perlu anda ketahui bahwa saat ini di Indonesia ini terjadi masalah kesehatan yang cukup serius Dimana terjadi pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular Dan disinyalir yang menjadi penyebabnya adalah pola hidup yang kurang tepat atau tidak sehat Dan untuk itu pemerintah Indonesia memiliki dua program strategis yang mana bisa untuk menjadi solusi atas permasalahan ini Ada program PISPK atau program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga dan juga program germas gerakan masyarakat hidup sehat Dan untuk itu di studio sudah hadir kedua narasumber kita ada Bapak Haji Abidin Fikri S.H.M.H. anggota komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dan untuk selanjutnya ada Bapak Dr. Ahmad Hirnowo selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Apa kabar Pak? Kabar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk di sesi yang pertama ini saya akan bertanya terlebih dahulu ke Bapak Dr. Hirnowo Terkait untuk permasalahan kesehatan yang seringkali dijumpai atau yang mengemuka di Kabupaten Bojonegoro Seperti apa Pak yang dijumpai? Silahkan Keadaan kesehatan di Bojonegoro yang menjadi problem atau masalah pertama adalah angka kematian ibu Ternyata angka kematian ibu hamil dan bersalin masih cukup tinggi di Bojonegoro Dimulai dari 5 tahun terakhir ini terjadi peningkatan terus terjadi penurunan lagi pada tahun 2016, 2017 Sekarang 2018 kematian ibu masih menjadi problem kesehatan di Bojonegoro Yang kedua yang menjadi masalah lagi adalah keadaan gisi Walaupun dari sisi Jawa Timur Bojonegoro masih cukup baik Tapi masih ditemukan beberapa balita yang kurang gisi Yang ketiga adalah yang menjadi fokus seperti fokus dari pemerintah pusat juga adalah masalah stunting Yaitu di mana banyak anak masih tinggi badannya masih kurang Ini yang menjadi problem kesehatan di Bojonegoro Terjadi pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular Betul, tapi ini istilahnya adalah double burden Artinya bahwa masalah penyakit menular belum selesai Jadi masalah penyakit TBC masih cukup banyak Masalah IV juga makin meningkat Kemudian masalah dipteri juga menjadi masalah di Bojonegoro Belum ini belum selesai Masalah baru muncul Yaitu sekarang masih banyak ditemukan masalah penyakit tidak menular Kalau begitu mungkin apa sih Pak yang menjadi faktor-faktor terkait permasalahan yang tadi Bapak sampaikan Terjadinya masalah ini yang paling utama adalah masyarakat sendiri dan perlu laku kesehatan Terutama adalah perilaku hidup bersih dan sehat Ini yang perlu ditanamkan Termasuk tadi disampaikan adalah germas Tadi disampaikan benar bahwa gerakan masyarakat ini merupakan Mengajak semua masyarakat untuk berperan sesta Agar pergeseran penyakit, pola penyakit dan sebagainya bisa ditekan semaksimal mungkin di Bojonegoro Oke baik, kalau begitu tadi disebutkan pola hidup yang tidak sehat Lalu apa yang menjadi kendala bagi pihak dinas kesehatan mungkin sehingga disini banyak ditemukan kasus yang seperti itu Pak Jadi kendala untuk masalah kesehatan ini dimana tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan masyarakat ini perlu kita bersama untuk ditingkatkan Termasuk bagaimana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat Terkait untuk beberapa permasalahan yang ternyata di Bojonegoro ini disampaikan oleh Pak Hernawa tadi Pak Kenapa bisa muncul masalah hal yang seperti ini? Ya saya kira ini merupakan gerakan masyarakat hidup sehat yang perlu ditingkatkan terus-menerus Karena memang sekarang itu ada pola yang berubah Nah ini pola ini harus dirubah Karena Pak diketahui bahwa sekarang masyarakat penyakit-penyakit yang menular itu sudah berubah menjadi tidak menular Sehingga banyak angka kematian yang disebabkan oleh penyakit karena stroke, hipertensi, kemudian kanker dan jantung dan lain sebagainya Baik, sebagai anggota Komisi 9 Pak, ini kementerian atau mungkin lembaga apa saja yang bermitra dengan Komisi 9? Di Komisi 9 yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan Selain dari Kementerian Kesehatan Ada Badan POM, ada Menteri Tenaga Kerja, kemudian BNPTU TKI, kemudian BKKBN Itulah lembaga-lembaga menjadi mitra dari Komisi 9 Selain itu juga kita bermitra dengan lembaga-lembaga internasional Itu Badan Kesehatan Dunia untuk kita berkomunikasi karena sekarang memang DPR RI selain katakanlah fungsi di Dewan itu adalah bermitra dengan pemerintah juga melakukan fungsi-fungsi diplomasi internasional Terkait beberapa masalah kesehatan yang ditemukan di Kabupaten Bucunegoro Bahwa disini tadi disebutkan seperti ada masalah stunting Mungkin banyak disini di Bucunegoro masyarakat yang belum terlalu mengerti stunting atau apa gitu Pak Mungkin bisa dijelaskan ciri-cirinya atau mungkin seperti apa yang perlu diwaspadai Jadi stunting itu gampangannya adalah orang pendek Orang pendek itu terjadi karena kekurangan gisi kronis Jadi kalau misalnya pada masyarakat ini didapatkan banyak balita atau anak pendek Berarti menandakan bahwa ada sesuatu masalah gisi di masyarakat Setelah diperiksa, setelah diteliti, ternyata masalah gisi itu sebagian besar Bukan karena kemelaratan, bukan karena faktor ekonomik Tapi penyebabnya yang paling sering adalah pola asuh Pola asuh pada anak Dimana sering pada orang-orang itu pemberian makanan dan sebagainya itu kurang bervariasi Jadi dimana pokoknya asal anak itu kenyang, asal anak itu tidak nangis Itu sudah cukup padahal yang dibutuhkan anak-anak untuk mutu kembang adalah faktor gisi Makanya digerakkan, digalakkan untuk memberikan gisi yang seimbang terutama pada anak-anak kita Dan jangan lupa pemantauan yang paling efektif adalah setiap balita harus mengenal posyandu Jadi setiap bulan harus ditimbang Kalau berat badannya tidak naik, tinggi badannya tidak naik berarti ada sesuatu Ini perlu diintervensi Oke, baik. Kalau begitu mungkin dari pemerintah pusat sendiri Pak Abidin Ini bentuk dukungan yang diberikan selama ini kepada beberapa pemerintah daerah Seperti apa? Itu di Bujonegoro ini sangat luar biasa Dukungan dari pemerintah pusat dan mitra Komisi 9 Kita juga mengawasi pelaksanaan dari undang-undang Ya baik itu yang berkaitan dengan undang-undang bidang kesehatan Kemudian tenaga kerja, BPJS kesehatan, kemudian BPJS tenaga kerja Yang saya kira sekarang itu sudah luar biasa baiknya Karena pada tahun ini saja untuk dianggaran BPJS kesehatan Kita mengalokasikan untuk bisa PBI penerima biayuran itu 92,4 juta orang Yang ditanggung oleh negara melalui APBN Oke, begitu banyak untuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat Pak Abidin ya Lalu untuk apa saja nih Pak Hernowo yang sudah dicapai selama ini Untuk dari beberapa program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Yang ada di Kabupaten Bujonegoro Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih Pak Abidin Atas dukungan dari DPR RI kepada pemerintah Kabupaten Bujonegoro Banyak hal yang sudah dilakukan Yang pertama selain mulai dari SDM Sumber daya masyarakat, sumber daya kesehatan Sudah mulai dibenahi, termasuk sarana dan prasarana Baik mulai dari rumah sakit, kemudian puskesmas, polindes, pustu Semua sudah dibenahi dengan baik Termasuk di dalamnya Adalah sarana dan prasarana Sarana dan prasarana disana termasuk alat-alat kesehatan, obat dan sebagainya Sudah dibantu oleh pemerintah Dan tidak kalah pentingnya pemerintah pusat melalui DPR RI juga Kalau kegiatan itu namanya adalah kuratif rehabilitatif atau mengubati Tidak kalah pentingnya pemerintah RI itu lewat DPR RI juga Melakukan kegiatan promotif dan preventif Jadi penyuluan, kegiatan seperti ini Ini adalah bentuk kegiatan kepedulian untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Agar tidak terkena penyakit Saya kira perlu kami tambahkan Berkaitan dengan Bung Semi Sesuai dengan undang-undang Dana kesehatan itu memang 5% dari APBN Jadi 5% dari APBN itulah untuk membiayai keseluruhan dari kesehatan secara nasional Nah oleh karena itu melalui dana DAK kesehatan Seperti di Kabupaten Bujonegoro ini rumah sakitnya sangat luar biasa Yang dibiayai oleh DAK kesehatan Ada di Padangan, kemudian di rumah sakit umum daerah Susudoro Kemudian ada yang di Sumerjo Dan juga peningkatan biaya operasional puskesmas Itu salah satu upaya bahwa pemerintah pusat melalui kemitraan dengan Komisi 9 Mengupayakan bahwa kesehatan, fasilitas kesehatan itu memang harus benar-benar diupayakan sebaik mungkin Bagi melayani masyarakatnya Nah sekarang untuk pemerintah daerah Dimungkinkan kalau berdasarkan undang-undang Paling tidak minimal 10% dari APBD-nya untuk pembiayaan dari sektor kesehatan Nah dengan katakanlah 5% dari pusat dan 10% dari daerah Saya kira Kabupaten Bujonegoro bisa menjadi contoh bahwa pelayanan kesehatannya sangat luar biasa bagi masyarakat kita Baik, untuk saat ini sendiri banyak mungkin disini yang seringkali menganggap penyakit tidak menular kadang tidak berbahaya Mungkin untuk yang saat ini kasus untuk yang paling tinggi sekali untuk secara nasional ini apa Pak? Nomor satu penyakit yang paling membunuh untuk saat ini Kalau dia dari peningkatan yang terus menerus itu adalah memang sekarang itu katastrofik Itulah yang sekarang terus meningkat Oleh karena itu maka pola hidup harus dirubah Jadi pola hidup masyarakat kita juga dirubah Dan gerakan masyarakat hidup sehat itu harus terus digalakkan di setiap daerah Oke, baik Dan disini pun pemerintah akhirnya juga memberikan yang namanya sebuah kebijakan-kebijakan Salah satunya tadi sempat kita singgung ada kermas gerakan masyarakat hidup sehat Dan satu lagi disini juga ada program Indonesia Sehat berdekatan keluarga Oke, dan untuk disini saya ingin menyakitkan terkait tentang fungsi dari DPR dan tugas dan kewenangannya Itu secara konkretnya itu seperti apa Pak Abidin? Ya kalau secara mendasar yang diatur di undang-undang dasar itu fungsi DPR itu adalah pengawasan, budgeting, kemudian legislasi Nah di bidang legislasi ini sekarang DPR RI sedang menggodok beberapa rancangan undang-undang Undang-undang kepala kemerahan, undang-undang kebidanan, undang-undang keperawatan Sekarang kita masih membahas Dan juga untuk bidang pengawasan seperti kami sampaikan tadi bahwa DPR RI melalui fungsi pengawasannya di bidang anggaran benar-benar harus dilaksanakan oleh pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang anggaran itu yang dialokasikan 5% dari APBN itu memang benar-benar untuk rakyat Saya kira itu di bidang pengawasan kemudian di budgeting dan legislasi Baik dan sepertinya menarik sekali untuk perbincangan kita kali ini terkait masalah kesehatan dan juga investasi bangsa Karena memang disini kesehatan dan investasi bangsa ini merupakan salah satu hal yang penting sekali untuk diperjuangkan Baik untuk pemirsa kita nanti akan lanjut lagi ke segmen berikutnya dan tetap di acara bincang sehat kementerian kesehatan Salam sehat Sekarang ini tuh banyak orang meninggal sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti serup, jantung, dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh bu? Gerakan masyarakat hidup sehat intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung Ayo mulai sekarang lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda Pemirsa kembali lagi di acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Dan di segmen yang kedua ini Saya ingin menanyakan dulu terkait yang namanya PISPK Kenapa akhirnya di sini pemerintah ini memilih program PISPK? Apa yang dimaksud dengan PISPK atau juga program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga? Mungkin bisa Pak Ternowo? PISPK adalah program pendekatan Indonesia Sehat Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga Jadi dari kegiatan ini Pertama yang dilakukan adalah survei atau mendata Jadi mendatangi masing-masing keluarga Dilihat apakah masalah yang ada di keluarga itu Didata mulai dari kesehatan anggota keluarganya Sarana, rumahnya, dan sebagainya Kita data termasuk bagaimana keluarga itu Kalau misalnya terjadi masalah sakit dan sebagainya Itu cara membelikan pertolongan atau mendapat pertolongan itu bagaimana Jadi dengan adanya PISPK Diharapkan sudah punya potret data Seluruh keluarga yang ada di Bojonegoro Khususnya dan di Indonesia pada umumnya Sehingga tahu data kondisi derajat kesehatan Oke, kalau begitu untuk komentar dari Pak Abedin sendiri Terkait program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Atau juga PISPK ini Apakah menurut Bapak ini suatu langkah yang tepat Dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya? Saya kira program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Ini adalah program yang patut kita beri apresiasi kepada pemerintah Karena memang keluarga itu adalah pertahanan yang utama bagi kesehatan kita Sehingga kalau kita mempunyai data yang lengkap berkaitan dengan kondisi keluarga Berapa anak, berapa umurnya Kemudian di lingkungan keluarga itu Saya kira itu salah satu pendekatan yang preventif Untuk mengetahui sejauh mana penyakit, kondisi kesehatan dan lain sebagainya Seperti kita tahu Bung Semi kalau sekarang di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Kalau datang ke puskesmas itu tidak hanya periksa Semuanya diperiksa sekarang Ditanyakan apa sakitnya Dan tidak semata-mata memeriksa satu jenis penyakit saja Nah oleh karena itu ini pendataan semacam ini Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga ini tepat sekali dan perlu didukung oleh kita semua Dan DPR sangat mengapresiasi program pemerintah di pemerintahan Jokowi ini Dan jajarannya sangat luar biasa Turun ke kampung-kampung Turun ke desa-desa Karena memang sensus kesehatan itu sangat penting Tidak hanya sekedar sensus penduduk seperti yang dilakukan oleh kementerian lain Ini lebih lengkap, lebih komprehensif Untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan di masing-masing keluarga di seluruh Indonesia Oke, baik Kalau begitu untuk di Kabupaten Bojonegoro sendiri Pak Hirnowo Seperti apa untuk pelaksanaan program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Atau PISPK mungkin yang sudah dijalankan untuk saat ini? Jadi untuk di Bojonegoro sesuai dengan instruksi daripada Kementerian Kesehatan Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan pendataan pada keluarga itu sekitar 25% Kemudian sesuai dengan target dari pemerintah pusat Bahwa tahun 2018 nanti ya minimal 50% dari jumlah penduduk sudah terdata Oke, wow luar biasa sekali Sinergi yang luar biasa dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Itu 25% sangat luar biasa Pak Kita beri aplos dong buat Bojonegoro ini Baik, program Indonesia Sehat atau juga pendekatan keluarga Ini mungkin tadi juga memang masih asing untuk di beberapa daerah Atau juga mungkin banyak di antara kita kadang yang belum mengetahui Seperti apa untuk bentuk atau langkah dari program PISPK? Contoh kecilnya seperti apa Pak? Kalau misalnya dalam tahap pelaksanaannya Jadi gini Bapak Ibu warga Bojonegoro Kalau nanti ada pendataan Jadi masih digilir ya Nanti panjenengan semua akan didatangi tiap-tiap keluarga itu Didatangi oleh tim survei PISPK Di mana jangan takut Sampaikan saja kondisi real di keluarga panjenengan Jadi dengan demikian nanti kita mendapatkan data yang real Sehingga nanti kalau misalnya melakukan tindakan atau intervensi Atau pemberian saran dan sebagainya Tepat sasaran Oke, jadi seperti itu Pak ya Dan untuk dari Pak Abidin sendiri Pak Terkait tadi untuk persentase 25% tadi sempat mengatakan luar biasa Kenapa Pak seperti itu? Ya karena ini kan sensus atau pendataan hal baru Jadi banyak masyarakat itu kadang-kadang didatangi saja Sudah merasa ada takutnya Was-was itu Pak ya takut Jadi 25% dari penduduk itu sangat luar biasa Karena Pak ada keterbukaan dari masyarakat yang ingin didata Oleh karena itu seperti Pak dokter sampaikan tadi Bahwa memang masyarakat kita Kalau didatangi oleh petugas Yang mendata silahkan diungkapkan semuanya Berkaitan dengan kondisi keluarganya Kesehatannya Karena kalau datanya tidak tepat Tentu program-program lanjutan dari pendataan itu Tidak akan tepat juga Sehingga perlu keterbukaan berkaitan dengan Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan keluarga Oke, baik Tadi disampaikan bahwa untuk di program Indonesia Sehat Atau juga PISPK ini Disebutkan bahwa itu akan ada semacam pendataan Apakah akan disertai dengan sebuah tindakan medis Atau cukup di sebatas pendataan saja? Saya kira dari sisi kebijakan yang disampaikan pada rapat kerja Di KUMIS IX Kementerian Kesehatan ingin memetakan Sebenarnya kondisi kesehatan Indonesia itu semacam apa Basisnya keluarga Agar apa agram Program yang komprehensif Yang berkaitan dengan kesehatan itu bisa ditangani Karena seperti disampaikan tadi bahwa Ini kan ada pola yang berubah Dari dulu adalah penyakit menular Sekarang tidak menular Nah, sehingga yang tidak menular ini pun Katastropik istilahnya dalam bidang kedokteran Itu harus dipetakan Itu salah satu contoh saja Belum lagi yang soal stunting juga Itu juga menjadi penting juga Kanker bagi ibu-ibu Ini kanker rahim misalkan Itu juga hal-hal yang berkaitan dengan Pemetaan dari pendataan dari keluarga Dan tentu saja Ini anggarannya juga akan kita pertimbangkan Agar bisa berjalan dengan baik Oke, tadi disebutkan ini Basisnya untuk seperti memetakan Untuk di Bu Cendok sendiri tadi sudah mencapai Tahap kurang lebih sampai 25% pak ya Dari hasil pendataan yang ada Bagaimana untuk tingkat atau nilai kesehatan Yang bisa dilihat dari hasil yang sudah dilakukan pak Untuk di Bu Cendok Apakah dalam kondisi baik atau mungkin seperti apa Saya kira bisa ditangani langsung pak Jadi dengan informasi bisa dilatangi Ada masalah kesehatan Nanti langsung tidak akan dilakukan intervensi Oke Dari sementara pendataan BISPK di Bu Cendokoro Memang masih Ditemukan tingginya Angka keluarga tidak sehat Oke Untuk di Bu Cendokoro pak ya Jadi terkait dengan itu Maka perlu gerakan lagi Gerakan masyarakat lagi Agar hal-hal yang tidak sehat ini bisa Dimaksimalkan Oke Baik Sebelum kita melanjut ke segmen berikutnya Saya juga akan berikan kesempatan kepada Pemirsa atau juga audiens yang hadir Untuk bisa bertanya Terkait program Indonesia Sehat Berdekatan Keluarga Atau juga BISPK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wahidatul Hasana Saya dari daerah Ngeraseh Kecamatan Dander Bojonegoro Apa manfaat dari program BISPK tadi untuk masyarakat Dan bagaimana kami bisa ikut terlibat dalam program tersebut Terima kasih Terima kasih Untuk penanya selanjutnya Silahkan sebutkan nama dan juga alamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Saya dari desa Sumodikaran Pak saya mau tanya Sejauh mana program BISPK ini Sudah berjalan di Kabupaten Bojonegoro Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kedua pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pemirsa Dan disini Pak Abidin atau juga Pak Erobo bisa memberikan tanggapan Untuk yang pertama tadi terkait Untuk apa sebenarnya manfaat dari program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga atau BISPK Dan bagaimana caranya Pak kita sebagai masyarakat Agar bisa ikut langsung terlibat di dalam program ini Terima kasih pertanyaan dari Mbak Khasanah Dari Sumodikaran Dander Bahwa pertanyaan tadi apa manfaat BISPK bagi masyarakat Pendataan atau BISPK ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Terutama kita semua tadi sampaikan Bapak Abidin Bisa mengetahui status kesehatan keluarga di masyarakat Yang kedua kalau apakah kita berpartisipasi bisa Jadi panjendengan partisipasi yang diharapkan pertama adalah Kalau didatangi tidak takut Yang kedua berikan informasi semaksimal mungkin Yang ketiga panjendengan bisa melaksanakan kegiatan Ya dari pendataan itu dari survei itu Kita bisa merubah pora perilaku menjadi perilaku hidup bersih dan sehat Terutama adalah kalau kita bisa mulai dari preventif Promotif, kuratif dan rehabilitatif di keluarga kita masing-masing Oke mungkin dari Pak Abidin Fikri terkait program BISPK Tanggapannya dengan pertanyaan yang sama tadi Pak Saya kira Ibu Hasanah dan Mbak Dewi Program ini sangat bermanfaat buat keluarga kita Karena apa? Karena seperti dokter Heno sampaikan tadi Kita lebih mengetahui sejak awal Sehingga kita bisa mengetahui pendekatan apa yang harus kita ambil Terhadap kondisi keluarga kita Pendekatan preventif, kemudian pendekatan promotif Kemudian rehabilitatif dan kuratif Nah inilah yang harus kita lakukan Kalau tidak ada pendataan yang konkret di berbasis keluarga Kita tidak tahu kondisi kesehatan dari keluarga kita Oleh karena itu seperti dokter Heno sampaikan Kalau ada petugas yang datang ke rumah Di masing-masing keluarga Tolong dibantu Caranya membantu semacam apa? Dengan mengungkapkan sebaik-baiknya Tentang kondisi keluarga Dan juga ke tetangga-tetangga Agar diberi kepercayaan Jangan takut kalau ada didatangi oleh petugas Nah saya kira itu wujud dari partisipasi masyarakat Dalam mencukseskan program pemerintah Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi Terkait sejauh mana Pak program PISPK Atau program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Untuk di Bucunegoro Mungkin dalam waktu dekat Akan ada rencana seperti apa? Jadi pertanyaan Mbak Dewi dari Sumodekaran Jadi ini informasi yang terbaru Tadi saya sampaikan 25 persen Bapak Abidin ternyata per bulan ini Ini ada peningkatan Yaitu dari 56.806 KK Yang sudah dilakukan program Melaksanakan program PISPK ini Sudah mencapai 32,16 persen Luar biasa Jadi sudah 32 persen Pak ya Ya tadi kan 25 persen Sekarang sudah melihat 32,16 persen Bahkan nanti direncanakan Akhir bulan Oktober ini Sudah mencapai 50 persen Oke baik Ternyata sekarang sudah ada peningkatan Yaitu sejauh 32 persen Pak ya Oke baik dalam waktu dekat Nanti pelaksanaannya kapan lagi Pak? Bulan Oktober nanti Bulan Oktober nanti ya Oke baik Untuk pemirsa Yang saat ini tengah menyaksikan Acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Itu tadi untuk di segmen Yang kali ini kita lebih membahas Tentang yang namanya PISPK Atau juga program Indonesia Sehat Berdekatan Keluarga Dan juga Untuk berikutnya Nanti kita akan membahas Segmen yang lebih menarik lagi Dan tetap di acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Salam Sehat Sehat Indonesia Bu Joko Sini Iya Bu Siapa yang sakit Bu? Kok ada petugas Puskesmas? Gak ada yang sakit kok Bu Itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu-Ibu Jadi kami datang Untuk melihat langsung Kondisi kesehatan Keluarga Ibu dan Bapak Sebagai pelaksanaan Program Keluarga Sehat Jadi Jangan takut Kalau ada petugas Puskesmas Yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat Keluarga Sehat Indonesia Ayo Ceritakan kondisi Kesehatan Keluarga Anda Sayur dan Buah Dapat membuat tubuh sehat Dan melindungi kita Dari berbagai macam penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari Sehat dan cerdas Pasti Masuk di acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Salam Sehat Sehat Indonesia Baik Untuk saat ini Pemirsa Kita sudah ada di Segmen yang ketiga Dan juga Untuk Di segmen kali ini Kita akan Membahas tentang Program Yang juga diberikan oleh Pemerintah Pusat Untuk bisa Membuat masyarakat Tingkat kesehatannya Lebih baik lagi Untuk di segmen kali ini Kita akan Membahas tentang Program Pemerintah Yang ini Dimana-mana Semuanya orang Sekarang sudah mulai Sedikit mengenal tentang Germas Gerakan masyarakat Hidup sehat Baik Saya akan ke Bapak Dr. Hernawater Lebih dahulu Terkait yang namanya Germas ini Pak Gerakan masyarakat Hidup sehat Ini sebenarnya Apa yang dimaksud Dengan germas Gerakan masyarakat Hidup sehat Terima kasih Jadi Gerakan masyarakat ini Harapannya adalah Masyarakat termotivasi Membaikkan semangat Sendiri Untuk Merubah Pola hidupnya Sendiri Agar menjadi Pola hidup sehat Dimana Peningkatan Kesadaran Peningkatan Kemampuan Peningkatan Usaha Untuk hidup sehat Itu Diawali dari Beberapa Kegiatan pokok Salah Salah satunya Adalah Kita Menggelurakan Semua Pada masyarakat Yang pertama Adalah Setiap hari Semua orang Harus melakukan Aktivitas fisik Jadi entah jalan Entah warga Minimal 15 menit Yang kedua Tadi Sampaikan Bapak Abdir Pikirin Bahwa Masyarakat Tidaknya Selalu Berupaya Mengkonsumsi Buah dan sayur Dimana Ternyata Dengan Mengkonsumsi Buah dan sayur Ternyata Adalah Meningkatan Gisi Meningkatkan Daya tahan tubuh Dan menyembuhkan Beberapa penyakit Yang ketiga Jangan lupa Pada masyarakat Di Bojonegoro Ini sudah ada Fasilitas kesehatan Yang cukup Harapannya Seluruh masyarakat Bisa Memeriksakan Kesehatannya Minimal 6 bulan Sekali Syukur Bisa lebih dari itu Agar Bisa terkontrol Terutama Tadi disampaikan Apakah Kita Apakah masyarakat Menerita penyakit Tidak menular Itu hanya Bisa dideteksi Dengan Memeriksa Secara berkala Ke Fasilitas kesehatan Baik Saya bergeser Ke Pak Abidin Fikri Ini Banyak Di antara Program-program Yang saya yakin Pasti Pemerintah pusat Banyak sekali Programnya Tapi Kenapa Akhirnya disini Memutuskan Untuk Lebih Memilih Inisiatif dari Kementerian Kesehatan Ini Kemudian Dikoordinasikan Melalui Kemenko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Itu Dikoordinasikan dengan Kementerian yang lain Kementerian Kesehatan Perhubungan Dan ada 6 Kementerian yang berlindung Yang berlindung di bawah Program berkaitan Berkaitan dengan Gerakan Masyarakat Masyarakat Hidup Sehat Itu Dijalankan Misalkan Olahraga Aktivitas fisik 15 menit Setiap hari Tumbuh Di masyarakat itu Gerakan Senam Di kampung-kampung Di RT Di RW Ada Kelompok-kelompok Senam Terutama Ini di Ibu-ibu Dan kalau Bapak-bapaknya Mungkin Ada yang Juga Melakukan Aktivitas fisik Mungkin Anak-anak mudanya Juga begitu Tapi yang Sangat Menggeliat Di Ibu Jodong Ini adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Kelompok Ibu-ibu Yang melakukan Senam Bersama Nah ini Salah satu Wujud dari Geliat dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Oke Untuk Tujuan Dari Germas Sendiri Pak Sebenarnya Sasarannya Mau Seperti Apa Tujuan Dipilihnya Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tujuannya Meningkatkan Partisipasi Karena Masyarakat Kita Seperti Disampaikan Di banyak Tempat Bahwa Pola Penyakit Sekarang Sudah Berubah Jadi Kalau Tidak Dari Diri Kita Sendiri Yang Mendeteksi Hidupan Sehat Kita Olahraga Kita Memeriksa Secara Rutin Memakan Buah Dan Sayuran Itu Tidak Akan Bisa Berjalan Jadi Fokusnya Dari Tujuan Utama Itu Agar Partisipasi Dari Masyarakat Untuk Hidup Sehat Lebih Tinggi Baik Untuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ini Yang Seringkali Digaungkan Adalah Beberapa Langkah Seperti Tadi Ada Aktivitas Fisik Kemudian Ada Makan Buah Dan Sayur Dan Juga Memersahkan Diri Secara Berkala Ke Pusat Kesehatan Terdekat Dan Disini Untuk Implementasinya Sendiri Dari Kabupaten Bu Conegoro Seperti apa Pak Untuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yang Sudah Berjalan Saat Ini Jadi Implementasinya Melalui Dinas Kesehatan Dan Instruksi Bupati Sudah Ada Beberapa Hal Yang Dilakukan Termasuk Yang Pertama Adalah Himbowan Kepada Dinas Instansi Dan Masyarakat Untuk Melaksanakan Senam Dan Aktivitas Fisik Termasuk Peregangan Pada Waktu Dilingkuan Kerja Terus Kemudian Ada Beberapa Tindakan Misalnya Hari Minggu Ada Car Friday Dimana Membudayakan Masyarakat Untuk Aktivitas Fisik Jalan Kaki Terus Kemudian Yang Ketiga Tadi Disampaikan Pak Abri Banyak Senam Dan Banyak Beberapa Lembaga LSM Yang Menyelenggarakan Kegiatan Jalan Santai Itu Mungkin Adalah Bentuk Perhatian Wadah Pemerintah Termasuk Tidak Kalah Pentingnya Adalah Adanya Lomba Lomba Olahraga Dan Sebagainya Ini Yang Mungkin Menjadi Agar Masyarakat Aktivitas Fisiknya Terjaga Yang Kedua Diharapkan Untuk Masyarakat Ini Secara Rutin Mengkonsumsi Buah Yang Seru Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Sebenarnya Di Lingkungan Kita Banyak Ada Buah Yang Produk Lokal Itu Adalah Baik Untuk Kesehatan Oke Baik Saya Kira Bu Junogoro Saya Kira Sangat Luar Biasa Pak Dokter Rino Saya Mengetahui Di beberapa Tempat Ada Sentra Buah Di Bu Junogoro Ini Ada Sentra Di Desa Belimbing Itu Salah Satu Wujud Dari Partisipasi Untuk Menggalakan Makan Sayur Dan Buah Di Beberapa Tempat Juga Ada Desa Yang Petani Salak Itu Juga Ada Dan Saya Kira Akan Muncul Desa Desa Yang Lain Untuk Katakan Menggalakan Tanaman Tanaman Buah Lokal Yang Ada Di Bu Junogoro Satu Lagi Yang Tidak Penting Untuk Gerakan Masyarakat Pesehat Itu Adalah Untuk Yang Muda Muda Yang Katakanlah Generasi Muda Kita Itu Tidak Merokok Ini Penting Sekali Pak Dokter Rino Tidak Merokok Ini Bagi Yang Muda Itu Membatasi Dan Bahkan Di Bu Junogoro Di Beberapa Tempat Publik Sudah Ada Pembatasan Untuk Tidak Merokok Saya Tidak Tahu Apakah Ada Pembicaraan Mungkin Perlu Kita Dorong Masyarakat Dan DPRD Agar Ada Kawasan Tanpa Asap Rokok Nah Ini Perlu Diupayakan Kedepan Agar Memang Generasi Kedepan Sudah Menyiapkan Dirinya Untuk Hidup Sehat Oke Baik Untuk Saat ini Sendiri Pak Untuk Germas Yang Sudah Berjalan Di Bu Junogoro Kalau Dalam Persentase Sudah Hampir Berapa Persen Untuk Program Ini Berjalan Jadi Untuk Kegiatan Germas Dari Pendataan Kemarin Sudah Hampir Semua Sudah Dilaksanakan Cuma Untuk Data Realnya Masing-masing Keluarga Ini Masih Belum Selesai Menunggu Pendataan Dari Bis Pekka Oke Baik Dan Untuk Pemirsa Bagaimana Apakah Anda Disini Sudah Melakukan Pola Hidup Yang Sehat Melakukan Germas Ada Yang Sudah Makan Buah Dan Setiap Hari Sudah Aktivitas 30 Menit Perhari Atau Mungkin Sudah Periksa Diri Ke Klinik Kesehatan Baik Kalau Begitu Untuk Kali Ini Saya Juga Akan Memberikan Kesempatan Terlebih Dahulu Pak Kepada Pemirsa Untuk Bertanya Kepada Narasumber Yang Sudah Hadir Untuk Saat Ini Dan Untuk Penanyaan Pertama Silahkan Sebutkan Nama Dan Juga Alamat Nama Saya Safilin Dari Mbulu Kecapatan Sukihwaras Bucunegoro Saya Mau Tanya Apa Manfaat Program Gerisma Sebagai Masyarakat Dan Bagaimana Saya Bikut Ikut Bisa Ikut Terlibat Dalam Program Germas Terima Kasih Dan Saya Persilahkan Untuk Pemeriksa Untuk Menanya Berikutnya Silahkan Sebutkan Nama Dan Juga Alamat Perkenalkan Nama Saya Setiawati Dari Desa Sumber Telaseh Kecamatan Dander Dari Tiga Kegiatan Program Germas Seperti Makan Buah Sayur Aktivitas Fisik Serta Cek Kesehatan Mana Yang Sudah Berjalan Dengan Baik Di Kabupaten Bojonegoro Baik Terima Kasih Kenalkan Nama Saya Devinda Eka Oliviana Dari Desa Tulung Rejok Kecamatan Terucok Saya Mau Bertanya Bagaimana Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bojonegoro Baik Terima Kasih Baik Bapak Abidin Dan Juga Pak Irno Itu tadi Ada Pertanyaan Dari Pemirsa Yang Hadir Untuk Saat Ini Dimana Untuk Pertanyaan Yang Pertama Ini Bisa Dijawab Oleh Pak Abidin Terkait Apa Manfaat Program Dari Germas Dan Seperti Apa Sekali Lagi Kita Sebagai Masyarakat Bisa Ikut Terlibat Dan Menyukseskan Program Ini Seperti Apa Silahkan Pak Abidin Ibu Bapak Sekalian Tadi Kami Sampaikan Bahwa Manfaat Dari Program Germas Ini Selain Dari Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Luas Agar Hidup Sehat Agar Katakanlah Tahu Sejak Dini Bagaimana Caranya Hidup Sehat Ada Pendidikan Khusus Tadi Sampaikan Bahwa Mengerti Bahwa Hidup Sehat Itu Harus Olahraga Harus Aktivitas Fisik Minimal 15 Menit Perhari Harus Memeriksakan Diri Secara Rutin Paling Tidak 6 Bulan Sekali Bagi Yang Muda Tidak Merokok Harus Makan Buah Dan Sayur Oleh Karena Itu Bapak Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Mengerti Bagaimana Hidup Sehat Akan Meningkatkan Produktivitas Kemudian Tentu Akan Mengurangi Biaya Buat Kesehatan Sehingga Biaya Buat Kesehatan Bisa Digunakan Buat Yang Lain Karena Yang Paling Sekarang Bermasalah Bagi Masyarakat Kita Adalah Kalau Sakit Tidak Punya Uang Untuk Berobat Nah Oleh Karena Itu Diketahui Sejak Awal Sekarang Kan Kami Sampaikan Tadi Baru 92,4 Juta Orang Yang Ditanggung PBI Karena APBN Kita Memang Belum Mencukupi Seluruhnya Memang Idealnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar Memang Seluruh Raya Indonesia Harus Mendapat Kesehatan Yang Layak Tapi Karena Keterbatasan APBN Bahkan Tindakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ini Harus Kita Galakkan Salah Satunya Yang Mungkin Paling Sering Diikuti Tadi Aktivitas Fisik Ada Senam Jalan Sehat Seperti Itu Ya Dan Juga Kalau Untuk Di Bojonegoro Sendiri Pak Mungkin Apakah Ada Program Khusus Yang Memang Dikaitkan Dengan Germas Sehingga Akhirnya Masyarakat Dimanapun Kita Berada Kita Bisa Ikut Dalam Program Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Terima Kasih Jadi Di Bojonegoro Sejak Inpres Ini Diterbitkan Tahun 2017 Di Bojonegoro Langsung Menyambut Dengan Beberapa Kegiatan Yang Harapannya Bisa Merubah Perilaku Masyarakat Dengan Kegiatan Germas Ini Jadi Harapannya Agar Masyarakat Berilaku Hidup Sehat Dimana Kegiatan Ini Selain Tadi Sampaikan Ada Tiga Kegiatan Itu Masih Ditambah Lagi Adalah Upaya Deteksi Pencegahan Agar Tidak Terjadi Penyakit Yang Lebih Berat Di Bojonegoro Sendiri Mulai Dari Sosialisasi Germas Sudah Dilaksanakan Lewat Pemda Kemudian Ke OPD Organisasi Perangkat Daerah Yang Ada Di Bojonegoro Termasuk Bapak Abidin Pikini Termasuk Yang Getol Melaksanakan Germas Saya Beberapa Kali Menampingi Beliau Mulai Dari Kali Tidu Mulai Dari Dander Purno Sudah Men Sosialisakan Germas Termasuk Memberi Contoh Bagaimana Cara Mengkonsumsi Buah Dan Sayur Kemudian Bapak Ibu Pembuatan Iklan Balio Layan Masyarakat Di radio Di TV Ini Terus Dikelorakan Agar Ini Menjadi Gerakan Masyarakat Jadi Sudah Spontan Otomatis Gerakan Masyarakat Baik Kita Menuju Ke Pertanyaan Kedua Tadi Dari Semua Program Germas Tadi Mana Yang Menurut Bapak Ini Di Bocenggorod Sudah Bisa Dikatakan Berhasil 100% Atau Mungkin Cukup Baik Kalau Berhasil 100% Belum Tapi Sudah Ada Peningkatan Cukup Baik Ada Tiga Itu Yang Kelihatan Sudah Mulai Menggeliat Yaitu Yang Pertama Aktifis Fisik Yang Kedua Konsumsi Buah Dan Sayur Yang Ketiga Gerakan Untuk Pemeriksakan Kesehatannya Di Fasilitas Kesehatan Oke Baik Dan Untuk Berikutnya Ini Terkait Pelayanan Kesehatan Bagaimana Pak Hernomo Terkait Pelayanan Kesehatan Yang Ada Di Pucunegoro Pelayanan Kesehatan Di Pucunegoro Ini Ada Dua Bapak Ibu Ada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua Fasilitas Tingkat Kesehatan Tingkat Pertama Itu Mulai Dari Desa Bahkan Di Pucunegoro Dengan Bantuan Dari Bapak Abidin Fikri Ini Semua Desa Di Pucunegoro Sudah Mempunyai Namanya Polindes Bahkan Ditingkatkan Lagi Dengan Namanya Ponkesdes Dimana Tidak Hanya Bidan Yang Ada Desa Tapi Juga Ada Perawat Termasuk Perhatian Dari Pemerintah Daerah Ini Sudah Ada Beberapa Polindes Di Dusun Terpencil Jadi Ada 34 Dusun Terpencil Sudah Disediakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Polindes Setelah Itu Di Puskesmas Di Puskesmas Ini adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dimana Masyarakat Bisa Secara Gratis Untuk Memeriksakan Kesehatannya Kesana Oke Baik Menanggapi Berbagai Pertanyaan Dari Pemirsa Tadi Pak Abidin Ini Mungkin Ada yang Bertanya Terkait Bagaimana Peran DPR Terhadap Germas Untuk Saat Ini Ya Peran DPR Kalau Berkaitan Dengan Sektor Mitra Kerja Dengan Kementerian Kesehatan Kami bersama Dengan Kementerian Kesehatan Akan Selalu Mengedepankan Bahwa Kementerian Kami dengan Kementerian Kesehatan Sangat Sinergis Tentu Dengan Anggaran Yang Cukup Memadai Agar Program Germas Ini Terus Digalakkan Karena Memang Program Germas Itu Tidak Keberhasilannya Tidak Seperti Kita Makan Cabai Karena Ini Membangun Kesadaran Membangun Kesadaran Masyarakat Agar Pola Hidup Sehat Nah Lintas Sektoral Yang Bertanggung Jawab Dalam Tanda Kutip Itu Memang Tidak Bisa Hanya Diserahkan Kepada Kementerian Kesehatan Dan Jajarannya Karena Tugas Dari Kita Semua Ya Baik Kementerian Perhubungan Yang Dikoordinasikan Oleh Kementerian Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Karena Ini Adalah Merubah Karakter Sebenarnya Merubah Karakter Dari Masyarakat Kita Membangun Kesadaran Nah Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Bahwa Sekarang Dilintas Sektoral Sudah Mulai Tidak Hanya Terbatas Kepada Lidik Sektornya Kementerian Kesehatan Tapi Pemerintah Pemerintah Daerah SKPD SKPD Juga Melakukan Di Kabupaten Dan Provinsi Juga Melakukan Hal yang Sama Dan Tidak Terasa Kita Sekarang Sudah Ada Di Penghujung Acara Dan Disini Saya ingin Bertanya Terkait Apa Pesan Dan Harapan Dari Pak Abedin Ataupun Juga Dari Pak Hernowo Kepada Masyarakat Ataupun Kepada Para Pemangku Kepentingan Terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Kesahatan Kedepan Bisa Dari Pak Hernowo Terlebih dahulu Pesan Kita Bersama Bahwa Marilah Kita Selalu Melaksanakan Gerakan Hidup Sehat Dimana Gerakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat Ini Perlu Untuk Diri Kita Untuk Keluarga Kita Juga Untuk Masyarakat Dengan Cara Melakukan Kegiatan Mulai Dari Aktivitas Fisik 15 Menit Sehari Yang Kedua Gerakan Makan Buah Dan Sayur Yang Ketiga Adalah Kita Periksakan Kesehatan Kita Ke Fasilitas Kesehatan Yang Ada Secara Rutin Dan Berkala Dari Pak Abedin Silahkan Baiklah Berkaitan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ini Adalah Membangun Peradaban Membangun Peradaban Yang Menunjukkan Kedepannya Kualitas Manusia Indonesia Itu Yang Benar-benar Bisa Bersanding Dengan Dunia Di Mata Dunia Kita Mempunyai Karakter Mempunyai Kesehatan Yang Cukup Baik Sehingga Sumber Daya Manusia Kita Bisa Berdaya Saing Tinggi Dan Tentu Salam Sehat Terima kasih Pak Abidin Dan Untuk Informasi Ataupun Juga Untuk Anda Yang Ingin Mengakses Informasi Ini Bisa Akses Di www.kemkes.co.id Ataupun Juga Ini Anda Bisa Kunjungi Twitter Bisa Follow Twitter At Twitter Kemenkes RI Dan Terima Kasih Banyak Untuk Anda Yang Sudah Menyaksikan Acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Kali Ini Dan Sekali Lagi Mari Kita Dukung Program Program Pemerintah Untuk Membuat Tingkat Kesehatan Kita Lebih Baik Lagi Salam Sehat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Sekarang ini banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti Serup Jantung Dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Bu Joko Sini Iya bu Siapa yang sakit bu? Kok ada petugas puskesmas? Tidak ada yang sakit kok bu Itu mereka hanya berkunjung Benar ibu-ibu Jadi kami datang untuk melihat langsung Kondisi kesehatan keluarga ibu dan bapak Sebagai pelaksanaan program keluarga sehat Jadi jangan takut Kalau ada petugas puskesmas yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat keluarga sehat Indonesia Ayo ceritakan kondisi kesehatan keluarga Anda